Hai guys, it's me Gary, Fund Manager dari Trimoga AM, dan di episode kali ini gue akan sama partner gue disini Eh, kebelian nih akhirnya, NMD yang udah gue incer dari lama Hai guys, ketemu lagi sama gue Syabrina disini Saat lo beli sepatu lari lagi? Bukannya 2 minggu lalu lo baru beli sepatu ya? Masa? Emangnya udah abis tuh sepatu? Mana ada sepatu abis emang gue makan, paling shola doang Aus Ya abis lo beli sepatu terus 2 minggu turut-turut, emang lo mau kemana? Mau ada kenyataan? Ya enggak kali, biar seneng aja gitu loh, beli sepatu, belanja Eh santuy Kak Lissab, tapi emangnya kalo abis belanja gitu, lo dari BT jadi happy? Ya at least sekarang sih happy ya, tau deh ntar pas gue liat tagihan kayak gimana Daripada duit yang dipake buat belanja, kan mendingan buat investasi Nah, kebiasaan yang sudah lo lakukan itu kurang baik dan terkena sebagai hedonic treadmill Pas banget dong, ini sepatunya bisa buat treadmill loh Lah, bukan treadmill macam itu kali Hedonic treadmill itu adalah perasaan selalu kurang puas terhadap apa yang sudah dimiliki Wah, apaan tuh? Gue baru denger nih, kayaknya topiknya seru buat kita bahas di episode ini Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Keep on watching us guys Nah, Ger, jelasin dong apa itu hedonic treadmill Nah, kalo kita liat, hedonic treadmill ya, terdiri dua kata Hedonic, yang berarti kita tuh selalu memfokuskan pada kesenangan dalam hidup ini Oke, dan juga treadmill Yaitu alat yang kita pake untuk lari di tempat Jadi, hedonic treadmill adalah kegiatan yang suka menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan sesaat Yang pada akhirnya kesenangan itu akan kudar setelahnya Dan hal ini akan berulang-ulang terus atau lari di tempat saja Oh, jadi maksud lo kayak bahagianya itu gak permanen gitu ya? Yes, betul banget tuh, Saab Jadi misalnya nih, dulu Sabrina gajinya 5 juta Sudah cukup puas apabila mendapatkan sepatu cat seharga 1 juta Tapi pada saat gajinya menjadi 10 juta Baru bisa merasa puas pada saat udah beli sepatu seharga 3 juta Dan berlaku seterusnya Perasaan bahagia pada saat belanja itu akan muncul kembali Dan gak ada batas puasnya Sehingga sulit dihentikan Nah, oleh karena itu, disebut dengan hedonic treadmill Kayak treadmill gitu, jalan tempat aja Tapi Ger, lumrah gak sih sebenarnya Kalau orang itu naikin standar gaya hidupnya saat pendapatannya meningkat? Nah, banyak orang yang merasakan Kalau meningkatkan standar hidup hari ke hari itu Bisa meningkatkan kebahagiaan Padahal perasaan kebahagiaan itu hanya jalan di tempat saja Seperti kita lagi ada di treadmill, semu gitu Kan yolo tapi Ger, you only live once Jadi nikmatin aja gak sih? Betul juga sih, Saab Tapi banyak orang yang bilang seperti ini Yaudah, nanti aja kita nabung kalau gajinya udah lebih besar Tapi pada kenyataannya, waktu gaji sudah lebih besar Cash flow-nya tuh juga ikutan besar Nah, itu ada mismatch tuh Antara gaji dan cash flow Nah, disitu tuh yang sebut nanti akan ada hedonic treadmill itu Oh iya sih, emang jadi gak bisa nabung ya kalau kayak gitu tuh Nah, Ger, ada gak ciri-ciri lain orang yang terkena hedonic treadmill? Jangan-jangan gue atau temen-temen disini udah terkena hedonic treadmill juga nih Nah, gue akan share itu di segmen selanjutnya Keep on watching guys ya guys Jadi Ger, apa nih ciri-ciri orang yang udah terkena hedonic treadmill? Nah, yang pertama itu memasakkan keinginan Jadi, batas keinginan sama kebutuhan itu tipis loh guys Nah, kita tuh harus pintar-pintar memilih nih Mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang jadi keinginan kita Dan kita tidak hanya terjebak dalam emosi yang sesaat Ya, misalnya perlu gak sih beli barang-barang yang branded itu dengan menyicil Atau nongkrong di tempat-tempat yang kekinian terus Demi feed instagram Kayaknya sih gak perlu itu semua lah ya Ya, kita kan beli barang sesuai dengan fungsinya aja kayak gitu Iya, tapi tuh gue banget deh suka maksain keinginan Terus-terus apa lagi, Ger? Nah, yang kedua kita ingin terlihat berkelas dan sukses padahal belum pada saatnya Ya, gue yakin guys sama lu semua Kita nanti akan mencapai sukses pada tingkat yang tertentu masing-masing Tapi, kelihatan sukses sama benar-benar sukses Itu tuh perbedaannya signifikan banget gitu Ada penilaian dangka di lakukan orang-orang Hanya dilihat dari permukaannya saja Padahal itu sangat berbeda Antara yang benar-benar sudah berkelas sama yang terlihat berkelas Jadi, jujur aja kali sama diri sendiri Karena rekening tuh gak akan bohong Dan juga not happy either gitu Ini rekening gak bakal bohong lah ya Terus-terus apa lagi, Ger? Nah, yang terakhir dan paling bahaya Yang ketiga Yaitu gak punya investasi dan tujuan hidup Gimana mau investasi? Kalau uangnya habis untuk barang-barang yang konsumtif semua Tujuan hidupnya hanya mengikuti apa yang ada di depan mata Urusan masa depan biar mengalir mengikuti arus Gini-gini Cuma dead fish follow the stream You have to control your own And I believe you guys are not dead fish Jadi jangan yolo-yolo amat Nah, gimana Ger? Cara nanganinnya nih? Nah, yang pertama kita harus akui Kalau kita sedang terjebak dalam pola hedony treadmill Nah, perubahan itu harus datang dari diri sendiri Dan dengan sadar kita harus lihat bahwa Apa yang kita lakukan itu salah Nah, yang kedua tinjau kembali financial planning kamu Banyak hal yang terlihat indah padahal hanya pencitraan Jika sudah tahu jalannya salah Kita harus berubah Begitu juga dalam financial planning Peninjauan kembali itu terdiri dari budget cutting Untuk hal-hal yang konsumtif Dan memprioritaskan untuk investasi Nah, investasi yang bisa kita lakukan itu sehatunya dengan reksadana Nah, bener banget nih Kebetulan kita juga udah pernah bahas financial planning Di episode pertama kita soal financial freedom Kalau belum nonton, klik dulu ya guys disini Nah, terus ada lagi gak, Ger? Nah, ada dong yang ketiga Yaitu stick to the plan Disiplin, sabar, dan komitmen Karena percaya deh teman-teman Kalau masa depan teman-teman itu lebih penting Daripada hanya terlihat keren saja Karena pada dasarnya Kita tuh harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri Untuk membantu kamu berinvestasi secara teratur Kamu bisa loh untuk berinvestasi berkala di Pemega AM Cuma mulai di 100 ribu rupiah aja Rupiah ya? Bukan dolar loh Pada investasi berkala Kamu yang menentukan nominal dan jangka waktunya Serta juga tanggal pendepetannya Nah, Ger, manfaatnya dari investasi berkala ini apa sih? Investasi berkala Atau yang kita kenal sebagai rupiah cost averaging Itu bermanfaat untuk memudahkan kamu berdisiplin dalam investasi Jadi, karena transaksi yang akan dilakukan itu secara otomatis Dari rekening bank kamu ke rekening reksadana Dan meminimalkan resiko akibat pergerakan harga pasar tidak pasti Nah, Ger, tapi si investasi berkala sendiri ini ada resikonya gak sih? Ya, resikonya tetap ada Kita gak bisa menentuin Kita beli reksadana di harga yang sedang tinggi atau sedang rendah Sehingga bisa jadi dalam beberapa kesempatan Investor itu justru membeli reksadana di harga yang sedang tinggi Dengan harga tersebut tingkat keuntungannya menjadi tidak terlalu besar Apabila dibandingkan dengan investasi secara sekaligus Dan kita harus menyiapkan dana pada tanggal yang telah dibentukan I see Ger, selain investasi berkala, ada gak nih cara lain buat kita investasi reksadana? Ada dong, namanya metode langsam atau metode investasi secara langsung Pada metode ini kita dapat berinvestasi pada reksadana dalam jumlah besar Tapi kita harus melihat pada saat reksadana sudah cenderung harganya turun Nah minusnya, kamu harus siapkan waktu lebih untuk lead market nih Karena biasanya investor itu akan cenderung mencairkan reksadana pada saat harganya sedang turun Emang sih ya, karena orang tuh bisa kebawa emosi kalau kayak gitu Mager, coba dong kasih ilustrasi biar lebih jelas Nah bisa dong, bisa aja nih Lu coba deh berinvestasi di reksadana Trim Capital selama 4 tahun Mulai dari Januari 2015 sampai Februari 2019 Dan Wina berinvestasi di reksadana yang sama dan periode yang sama tapi metodenya langsam Nah oke, tapi kan kalau kita mau bandingin itu harus apple to apple ya Ger Dana yang diinvestasiin ini nominalnya harus sama Jadi contohnya kira-kira gue investasi berkala itu 200 ribu per bulan lah ya Boleh ya boleh Nah kalau Wina itu 2,4 juta langsam per tahun Nah hasilnya bisa beda nggak tuh Ger? Bisa banget Kalau kita lihat dari pergerakan NAB performance stream capital selama Januari 2015 sampai Februari 2019 Kita bisa lihat kalau Sabrina bisa mendapatkan 15,3% Sedangkan Wina 13,7% Hal ini disebabkan kalau kamu investasi secara berkala Kamu tuh nggak perlu market timing Sehingga tidak perlu ke bawah arus gitu Makasih Naga dari 2 metode ini Sebenernya metode terbaik buat kita mendapatkan hasil yang maksimal tuh yang mana sih? Ya personally, I strongly suggest Lu tuh cobain yang investasi berkala Karena kalau suka impulsif buying gitu kan Ya ini kan effortless banget gitu Bener banget Ini sih memang cocok banget nih buat gue Atau temen-temen yang suka impulsif buying Daripada cicilan ke kartu kredit Mendingan kita cicil investasi berkala di reksadana Betul banget tuh Sabrina So gimana temen-temen? Masih mau terdibang ke dalam hedonic treadmill nggak guys? Gue sih udah nggak ya Gimana nih buat kalian? Mudah-mudahan setelah temen-temen denger tentang Penjelasan kita ya demi treadmill Temen-temen bisa nih keluar dari fase tersebut Ayo guys Jadi kita bareng-bareng termasuk gue juga nih Berubah demi masa depan yang lebih baik Karena kalau bukan kita sendiri yang mau mengubah kebiasaan ini Siapa lagi? Iya betul banget sih Eh Saab Yuk balik kerja lagi Eh tunggu dulu Tunggu apa lagi nih Saab Sebelum kita balik kerja nih Buat temen-temen jangan lupa Klik like dulu Subscribe ke channelnya Dan nyalain juga notifikasinya Supaya kalian selalu update Sama video-video terbaru kita Dan supaya nih Kalian tau informasi terkini Perihalat keuangan dalam kehidupan kita So keep on watching us Di Trimegadesya.com Eh jangan lupa loh temen-temen Bener di subscribe dulu ya Oke See you guys on the next video Salam beranikan dirimu